Minum susu agar tulang kuat, nah kalimat ini kerap diucapkan orang tua agar buah hatinya rajin mengkonsumsi minuman bernutrisi ini. Seperti apa cara pengolahan susu sapi murni hingga siap dipasarkan, berikut segmen sehari menjadi pengusaha susu murni. Oke pemirsa, nah siapa nih yang penasaran dengan susu murni? Susu murni yang selalu kita temui di pasar-pasar atau di supermarket. Nah seperti apa sih sebetulnya proses pembuatan susu murni ini? Waduh, ikuti perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha susu murni. Yuk! Susu, susu, susu. Wah pemirsa, lihat saja sapi-sapi perah peranakan ini. Badannya gemuk-gemuk dan terlihat segar karena mereka dirawat dengan baik di sini. Tapi sebelum kita mulai memerah susu sapi, yuk kita bersihin dulu kandangnya. Seluruh kotoran sapi harus dibersihkan agar nanti saat proses memerah, sapi dan pemerah bisa lebih nyaman. Jangan lupa nih kita mandikan dulu ya sapinya, semprot pakai air, gosok-gosok. Nah pemirsa setelah tadi kita ambil rumputnya untuk makan, kita harus beresin dulu. Kandang sapinya, biar bersih, biar nanti nyaman juga pas pagi merah, sama pas pagi ngasih makan sapinya. Semuanya juga, harus gua. Iya pak, nanti berarti 30 ikat apa ya? Iya. Sampai banget. Sampai banget. Belumah. Belumah main, jadi orang penganggilan. Aduh, yuk pak, kita turun pak. Hujan-hujan lah, kepanasan. Iya pak, bapak dulu aja turun. Hah pemirsa. Kita baru sampai di tempat rumput-rumputnya untuk nanti ngasih makan ke sapinya. Nah biasanya bapak ini akan mengambil sekitar 30 ikat rumput untuk nanti jadi pakan sapi. Pengasaran seperti apa? Kayaknya asik banget nih ngarit-ngarit ya. Yuk kita coba, yuk pak. Oke jadi gini ya pak ya, pengangannya gitu ya. Aduh pemirsa, harus hati-hati karena ternyata ada duri-duri gitu ya pak ya. Ternyata ini sangat tidak mudah, tapi kita akan coba lagi yuk. Lantang penyerah. Lantang penyerah. Lantang penyerah. Aduh pemirsa berat banget. Jadi saya pikir rigan, tapi ternyata kalau rumput sudah ditumpuk jadinya sangat berat. Dan ini sudah selesai, ini sudah ada sekitar 30 ikat. Ini artinya kita akan segera kembali lagi ke kandang untuk memberi makan sapi-sapinya. Yuk lanjutin. Aman pak. Sabar ya pi, rumputnya baru sampai. Yuk sudah saatnya makan. Ternyata sapi di peternakan ini diberi dua jenis makanan, yaitu rumput dan ampas tahu agar bervariasi. Setelah sapi selesai diberi makan dan kenyang, ini dia nih proses utama yang bikin saya deg-degan sekaligus penasaran. Ya, memerah susu sapi. Bisa nggak ya saya Pak Mirsa? Wah, Pemirsa ini adalah proses utama kita pada hari ini adalah memerah susu sapi. Harus pakai mentega dulu, dicolakkan ke tangan seperti ini agar nantinya bisa memerah susu sapinya dengan lancar. Dan harus hati-hati juga. Siapa yang coba? Pak boleh coba ya Pak. Ini gimana nih pacar aja? Ini. Aduh dalam beli tangan. Eh nggak perlu tahu. Keluar Pemirsa. Oh jadi seperti ini. Geli. Aduh nih. Oke, kita lanjut dulu yuk. Ternyata nih susah-susah gampang memerah susu sapi. Kalau salah, bisa-bisa saya kena tendang sapi. Pemirsa, agak-agak susah juga ya Pemirsa untuk beberapa susu sapi ini. Karena kalau salah, nanti sapinya bisa tendang. Dan susunya malah nggak keluar. Akhirnya susu sudah berhasil seperah. Lumayan bisa langsung diseterilisasi dan dipanaskan agar siap untuk dijual. Nah, Pemirsa ini adalah susu yang tadi kita sudah perah dari sapinya. Ini akan disaring terlebih dahulu pelan-pelan. Nah, disaring ini agar si kotoran-kotoran dari sapinya bisa tersaring terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, Pemirsa, dalam satu sapi ini biasanya menghasilkan 8 sampai dengan 10 liter susu. Artinya kalau di sini ada sekitar 50 sapi, Wah, bisa berapa liter susu yang dihasilkan? Mantap. Halo, Bang. Yuk, Muhammadit. Alhamdulillah, Pak. Lagi ngapain nih? Kayaknya lagi sepupanya. Lagi mantau-mantau aja nih, mau makan siang sapinya nih. Oh, makan siang. Nah, Bang Ridho nih, kalau misalkan sapi ini yang paling banyak susunya itu biasanya itu yang pas lagi waktu apa sih? Kalau susu sapinya itu untuk yang produktifnya itu saat usia-usia muda, setelah melahirkan itu susunya banyak. Oh, susunya banyak. Kalau dia sudah berumur, sudah agak tua itu biasanya susunya agak berkurang. Selanjutnya, yuk kita olah susu sapi. Jangan lupa pakai APD ya, agar pengolahan susu lebih steril. Susu yang tadi kita perah harus dipanaskan selama 10-15 menit hingga suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Agar bakteri jahat mati dan susu lebih sehat. Ini kan tadi udah sekitar 15 menit ya? Iya. Kalau didihkan kayak gini ini, terus harus terus diaduk-aduk kayak gini? Iya, terus diaduk. Diaduk sampai susunya itu sampai suhu 70 derajat. 70 derajat. Ya. Maksudnya ini adalah termometernya, kita coba ya. Ini buka dulu? Iya, dibuka dulu. Oke, sudah cukup? Sudah 70 ya. Setelah matang, kita langsung masukkan ke dalam botol sesuai takaran. Jangan lupa nih, beri gula dan perasan alami agar susu lebih nikmat. Ayo, Anda mau rasa apa? Saya buatkan nih. Hahaha. Pemirsa, tahu nggak? Ternyata susu memang bagus untuk pertubuhan dan memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral. Dan kira-kira waktu yang baik untuk minum susu, pagi, siang, atau malam ya. Pagi-pagi kalau kita minum susu untuk menambah energi yang dibutuhkan di dalam tubuh. Dan kalau malam hari, biasanya kita minum susu juga agar kita, apa namanya, tenang ya. Susu juga menyebabkan kita nyaman, mudah tidur. Asik semua botol sudah terisi penuh, susu berbagai macam rasa. Tinggal didinginkan, agar saat diminum jadi lebih nikmat. Oke, Pemirsa, ini sudah jadi. Nah, biasanya nih Bang Redo nih, ini kalau dah kayak gini gimana? Kalau sudah jadi, biasanya kita pasarkan ke sekolahan-sekolahan. Ada juga yang langsung beli ke rumah. Dan kita juga sering ikut bazar-bazar untuk jual produk susu ini. Susu sudah siap minum? Seger kan? Wah, ternyata ada adik-adik yang sedang bermain di dekat unit pengolahan hasil olahan susu suadaya di kompleks peternakan sapi perah pondok rangon ini. Kita bagiin aja yuk. Nah, Pemirsa, memang seharian ini saya menjadi pengusaha susu murdi tidaklah mudah. Karena proses yang harus dilalui sangat panjang. Tapi, yang penting adalah saya rajin minum susu. Karena susu ini memiliki vitamin yang sangat banyak, kemudian juga kalsium. Dan, bagus juga nih untuk adik-adik yang sekarang suka minum susu. Adik Tafsani, di Prasetyo, Jakarta. Ya, ada minum susunya? Siapa nih? Yang mulai tukar dulu? Ada yang mulai tukar dulu nggak?